PULAU SAKTI Ini adalah tepian sungai biasa yang timbul bila aliran sungai surut. Namun tepian sungai yang muncul saat air surut ini justru memberikan keindahan tersendiri. Hamparan kerikil dan pasir putih sangat menyejukkan mata. Ditambah lagi aliran sungai yang dangkal dan jernih, membuat warga beramai-ramai datang untuk mandi-mandi atau sekedar duduk-duduk santai di tepi sungai. Pengunjung juga bisa menikmati wahana bermain seperti mengarungi sungai Kampar dengan perahu mesin. Potensi objek wisata PULAU SAKTI kini menjadi perhatian khusus pemerintah desa setempat. Melalui dana desa, objek wisata PULAU SAKTI rencananya akan dikembangkan sebaik mungkin. Selain membantu pendapatan asli daerah atau PAD, objek wisata ini bila dikembangkan bakal menaikkan perekonomian masyarakat sekitar. Desa PULAU SAKTI Desa PULAU SAKTI sekarang ini sudah membuatkan suatu logo. Dari visi-visi kita dulu, itu visi kita dulu adalah desa suasembada dari tiga. Tiga artinya di situ ada desa itu suasembada perkebunan, suasembada pertanian, kemudian suasembada wisata. Makanya sekarang ini, di tahun kemarin, mulai tahun sekarang ini, kita akan membuatkan suatu logo desa kita dari inovasi desa. Ini sudah kita masukkan kemarin menjadi desa wisata. Setidaknya hampir ratusan orang terus mendatangi Pulau Sakti setiap hari, terutama pada waktu sore. Pengunjung akan semakin ramai berdatangan pada hari libur. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson, dan Firman Domo melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.